Halo assalamualaikum hari ini hari Rabu tanggal 28 Maret 2023 Ini sudah hari ke-7 di bulan Ramadan ya Biasanya sudah mulai nih rasa-rasa males ya mager gitu Karena waktu tidurnya juga sudah mulai mungkin berantakan Tidurnya kemaleman Mungkin sahurnya kesiangan Akhirnya waktu berangkat ngantornya juga agak kesiangan Nah itu dia yang mulai bikin kowes atau back to work juga mager ya Ini kan pasti mungkin tiap pagi kita mau berangkat tuh Mungkin ada tantangan-tantangan mager Back to work atau mager sepedaan secara umum Kowes secara umum Nah saya ingin cerita Gimana kira-kira cara yang saya lakuin Supaya gak mager kowes atau back to work Teman-teman kalau punya cerita yang beda Bisa cerita di kolom komentar ya Gimana sih cara teman-teman Supaya gak males Kowes atau back to work Oke kita mulai cerita hari ini Masih di jalan Ahmad ya nih Kalau saya cara pertama yang saya lakuin Pasti ya tentu nginget-nginget lagi Tujuan dari saya kowes back to work itu apal Jadi kan ada beberapa sih tujuannya saya back to work itu Yang pertama Memang kaitannya sama kesehatan ya Saya tuh pernah cek di lab Dan punya kolesterol Kolesterol Terus makan antara tinggi dan sebagainya Jadi memang disarankan untuk Bisa olahraga setiap hari Nah Biasanya saya juga olahraga itu ping pong Di kantor juga ada fasilitas ping pong Cuman kan gak rutin Kadang ya Kalau ada lawannya ya main Kalau gak ada ya Bisa main Jadi Bisa rutin Bisa aja Bisa dilakuin Jadi saya butuh olahraga yang memang Bisa dilakuin sendiri Meskipun gak ada orang lain Itu tetap bisa Olahraga Itu mungkin Cara yang paling efisien Untuk supaya gimana bisa Olahraga Yang kedua Kaitannya sama berat badan Mungkin Kolesterol dan Tekanan yang berat badan Ini juga Kaitannya sama Olah makan Sama Berat badan Jadi kan harus Menurunkan berat badan Nah ini yang selalu saya ingat-ingat Jadi kalau Lagi mager Dia yang diingat-ingat itu Pengen Olahraga yang lebih sehat Menurunkan berat badan Kalau udah ingat ini Biasanya Mau mager kayak apa Langsung hilang Itu yang pertama Saya lakukan Kalau Lagi mager Oh iya Satu lagi yang bikin saya selalu Termotivasi buat sekadahan terus Itu karena Saya temen Punya temen yang Dua-duanya ya Masih cukup muda Dan ya Meninggal dunia Karena sakit Dan Sepenyebabnya Kemungkinan besar sama Yaitu Kemungkinan serangan jantung Sama stroke Jadi usianya masih muda-muda Yang Seangkatan saya Mungkin 37 tahun Waktu itu Terus Ya 40 tahunan Satunya Jadi Akhirnya ya bisa Lebih konkret lagi Keinginan buat Jaga kesehatan Karena ya Ya kita diserem Usia-usia udah 40 tahunan gini Kalau gak olahraga Gak dirutinin Gak didisiplinin Bahaya juga Kan kita juga pengen Hidup sehat Ya kan Panjang umur Sehat Panjang umur dan sehat Ya Caranya ya olahraga Sama jaga Pola makan Ini yang Sekarang saya sedang Perjuangkan Muka-muka Terus bisa konsisten Amin Cara Kedua yang saya pakai Biasanya Variasi Rute ya Jadi biasanya saya Kalau rute Berangkat Sama rute Pulang itu Saya bedain Jadi Lebih Ada Variasinya Pemandangannya Ada Variasinya Sama Milih jalan yang Mulus ya Kalau Rutenya Jalannya Kasar itu Ya kalau pakai Rute Kan Siksa Sekali Ya Saya Biasanya Milih Rute Yang Baru Kadang Lewat Mer Kadang Lewat Jalan Kertajaya Jadi Rutenya Baru Pemandangannya Baru Dan Aspalnya Halus Nah itu Biasanya Lumayan lah Bikin Semangat Sepedaan Sama Ijo-Ijo Kayak gini Senang Saya Ijo-Ijo Senang Di Surabaya Tapi Jalannya Rimbun Banget Peduh Oh Iya kan Oke Cara Ketiga Yang Biasanya Saya pakai Sesekali Biasanya Mungkin Seminggu Sekali Atau Dua Minggu Sekali Atau Kalau Ada Tanggal Merah Saya Usahakan Buk OES Secara Jauh Jadi Selain Ruten Tiap Hari Bike To Walk Juga Sebedaan Secara Jauh Lumayan Bikin Refresh Jadi Sebedaan Kemalang Ke Jombang Terus Terus Kadang Malah Muterin Surabaya Saya dulu pernah Keliling Surabaya Selatan Timur Utara Barat Balik lagi Surabaya Selatan Di rumah saya Saya patok Minimal 100 km Surabaya Sepedaannya Ini Juga Lumayan Jadi Bike To Walk Buat Latihan Terus Hasilnya Seminggu Sekali Atau Dua Minggu Sekali Sepeda Ancara Jauh Ini Juga Lumayan Bikin Semangat Gowes Karena Jadi Tau Progres Kita Itu Terima Lain Yang Bisa Bikin Semangat Gowes Salah Satunya Adalah Ikut Defens Nah Ini Yang Saya Kadang Kesulitan Nyojokin Waktunya Terutama Ya Pengen Ikut Audex Gitu Ya Audex 100 Kilo 200 Kilo Saya Kayaknya Optimis Bisa Cuman Waktunya Sama Mungkin Biaya Juga Lumayan Saya Biayanya Jadi Saya Pernah Ikut Event Waktu Itu Kami Fun Baik Itu Si Di Time Cop Ada Aksi Sejuta Sepeda Saya Pernah Ikut Juga Enak Menyenangkan Terus Sama Event Yang Dulu Dibuat Sama Baik Surabaya Kalau Enggak Salah Ulang Tahun Baik Indonesia Itu Enak Sepeda Banyak Temen Terus Ya Dapet Door Price Nah Kedepan Saya Lagi Kenapa Nyocokin Waktunya Pengen Ikut Audax Yang 100 Kilo Atau 200 Kilo Semoga Kejadian Tahun Ini Pertama Kali Nanti Ikut Audax Ya Siapa Tahu Nanti Bisa Ikut Event Ultra Yang Lain Yang Berikutnya Ini Langkah Sudah Beberapa Kali Saya Coba Tapi Sebelum Berhasil Itu Ngajakin Temen Sempat Berhasil Sekali Yang Akses Sejuta Seperti Itu Pengen Itu Ngajakin Temen Buat Buat Banyak Yang Baik Semangat Biar 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 Semangat Bikin Komunitas Gitu Ya Fantas Belum Saya Cuma Kompor Kompor Ini Tepat Biar Biar Bisa Ada Temen Lumayan Kalau Ada Temen Oke Kita Sampai Nautilai Kompor Nautilai Nautilai Jut Kiitos Terima kasih.